Halo guys, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini kita akan kembali mereview keyboard yaitu PSX 6000 dari Casio. Let's go! Oke teman-teman ya, disini sudah ada PSX 6000. Sudah lama nih, nggak megang Casio. Terakhir waktu itu saya pegang yang GDP atau yang apa gitu ya. Yang tahun lalu kita mereview yang 7000, yang kuning ya, yang Mustard. Kali ini kita mereview yang dibawahnya, yang 6000. Tapi ini tidak kalah serunya dari kakaknya, PSX 7000. Oke, kita mulai dari desainnya dulu guys ya. Nah, perbedaan dari, jadi PSX itu ada tiga yang privilege ya. Ada yang 5000, 6000, ada yang 7000. 6000 ini, dia ada kayunya ya, desain kayunya ini. Ini yang bikin mahal guys. Oke, desain kayunya. Tonnya juga ada banyak, dia juga ada beberapa ton yang khusus. Dari band-band yang terkenal. Oke, ininya seperti biasa. Desainnya slim. Oke, serat fibernya ini keren ya. Tuh, di sini juga ada kayunya. Jadi kayunya itu dari belakang, baru nyambung lagi ke bawah sini. Eh, ke bagian sini ya. Oke, seperti biasa, speakernya udah ada di sini. Untuk tournya teman-teman, ini udah E4. Ya, kalian bisa dilihat di sini. Di sini tuh ada kayunya kelihatan. Lalu di atasnya supaya lebih autentik, dikasih semacam coating gitu ya. Feelnya itu mantap sekali. Jadi, PSX 6000 ini golongannya termasuk stage piano. Karena dia juga ada beberapa tombol-tombol, knop-knop seperti ini yang bisa dipakai biasanya untuk synthesizer. Sound-soundnya juga ada lumayan banyak, ada sekitar 300. Oke, kita langsung masuk ke fitur-fiturnya guys. Oke, masuk ke fitur pertamanya, yaitu sound engine-nya. Sound engine-nya itu sudah termasuk multi-dimension air sound source. Yang berarti, air itu artinya acoustic intelligent resonator. Dia jadi di mana permainan piano-nya nih, useless compress. Maksudnya, tidak di-compress guys. Jadi, biasa kalau di-compress itu dia agak kayak mendem gimana. Kalau ini dia tidak di-compress. Jadi, suaranya itu benar-benar keluar dari... Suaranya itu benar-benar keluar dari pianonya murni ya, tanpa compress. Oke, fitur kedua yaitu sound-nya teman-teman. Kita akan masuk ke sound-nya. Nah, tapi sound yang khusus. Jadi, dia punya tone-tone khusus untuk lagu-lagu hits dari jaman top 40-top 40 lah ya. Dia mainnya di EP, salah satunya misalnya kita lihat ini ada Just The Way You Are. Don't go singing. Jangan singing. Oke, ada lagi misalnya... Nah, ini Greatest Love ya. Wow. Oh, salah. Ada lagi misalnya Greatest Love ya. Ceritanya Whitley Huston dari Korea gitu. Ketemu Pak Seo Jun. Jadi, agak Korea-Korea di dikit. Agak gwencana-gwencana gitu. Oke, di fitur ketiga ada edit tone teman-teman. Jadi, edit tone itu kita bisa ngedit tone yang sudah kita dapat ini. Kalau misalnya berasa... Aduh, kayak kurang nih rasanya. Nah, bisa di edit. Caranya gimana? Masuk ke sini ya. Jadi, kalau teman-teman dilihat di layar sini. Ada sampai... Oke. 14 settingan ya. Coba dari nomor 1 yaitu standar. Untuk editan itu dia ada di nomor 10. Untuk efek. Di nomor 10 di bagian F4-nya yaitu DSP. Atau Digital Signal Processor. Nah, ini bisa dipencet. Jadi, kalau lihat ini ada tanda dalam kurung. Kalau dianggap dalam kurung dia... Tidak ada soundnya. Mirip sama lagunya ini ya. Bruno Mars ya. Kayaknya dia ngambil soundnya dari pianisnya Whitney Houston. Kayaknya Bruno Mars. Eh, bro. Pianisnya Whitney Houston. Pinjam soundnya dong. Ternyata pianis Whitney Houston dia pakai PSX 6000. Wah, kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya konspirasi. Oke. Nggak jelas guys ya. Nah, jadi ini ada DSP-nya. Ini tidak ada DSP-nya. Ini tidak ada DSP-nya. Mungkin nggak terlalu kedengaran nih guys ya. Nah, di DSP ini bisa ditahan teman-teman ya. Jadi, di sini dia ada banyak tone-nya. Ada sampai 4 biji nih. Ada stereo, chorus, chorus, baser. Nanti teman-teman bisa yang ngutang-ngutik sendiri ya. Seperti apa soundnya, sukanya. Tapi kalau saya biasa sih. Kalau saya biasa bukanya males. Tapi saya sudah... Misalnya dikasih sound seperti ini ya udah saya okein. Karena saya yakin dan percaya bahwa sound yang ditaruh di sini udah the best-nya. Tapi kalau teman-teman ya kuping orang beda-beda pengen. Aduh, kayaknya lebih... Pengen lebih gimana gitu. Nah, bisa di edit tone-nya di sini teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 4. Fitur knob. Atau kontrol real time. Jadi, fitur knob-nya ini dia ada dua sebelah kiri. Ya. Nah, ini... Yang satu ini untuk ngontrol seperti cut frekuensi. Misalnya saya main piano nih. Nah, frekuensinya saya mau cut. Tuh. Jadi, high-nya di cut. Nah. Kalau yang tadi E piano. Tuh ya. Nah, yang tadi si Greta Slowplay. Jadi kayak EP gitu ya. Oh, jadi ini bisa teknik kalau dipangun teman-teman. Misalnya kita lagi piano solo gitu ya. Kita bisa mulai dari mainin di cut frekuensi. Jadi di cut off frekuensinya. Nah, jadi dia membawa pelan-pelan ke atas. Baru masuk. Gitu ya. Nah. Jadi ini keren sekali. Untuk yang ini. Itu tuh modulation. Eh, iya. Modulation. Jadi supaya bikin. Soalnya itu kayak getar-getar. Contoh misalnya kita pakai. Kita pakai ini. Sinte ya. Kita pakai Sinte guys. Sinte mana Sinte. Eh. Eh, lewat. Eh, ini anak-bat. Eh. Eh, iya. Iya. Eh, enaga, berapa. Eh, iya. Eh, iya. Eh. 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 untuk mengatur frekuensinya enak banget permainan disini jadi mempermudah teman-teman kalau misalnya mengatur frekuensi nggak usah ribet-ribet disini ya jadi bisa langsung kesini oke teman-teman ya jadi ini saya baru bikin masukin aplikasinya di ipad ya aplikasi dari Casio jadi knop ini ternyata nggak cuma modulation dia itu bisa diganti menjadi banyak settingan ya contoh misalnya saya pengen ini kan nomin ada dua nih satu dan dua saya misalnya pengen knop duanya ini ini tadinya Resonance jadi modulation oke nanti kalau saya ganti modulation ini ngomong-ngomong tempat ininya keren banget guys ya tuh dari akrilik tapi bagus gitu premium nih akrilik pemimpin saya yakin ini juga nggak tajam jadi aman untuk anak-anak ya ya ini modulasi nih guys ini saya ganti ganti Resonance ini ada brilliance itu kayak lebih apa gitu biasanya vibrato jadi dia bisa diganti di iPad bahkan teman-teman ya mungkin disini layarnya kecil nih mungkin kayak kayak susah apalagi jempolnya gede kayak onde-onde gitu kayak saya gitu kan agak susah nih makanya saya pakai iPad ya di handphone juga bisa Oh ada layer balance Oh mungkin kayak 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 ngebalance sama layer duanya mungkin atau gimana ya kita coba ya midi song volume jadi kalau misalnya teman-teman pakai midi kisong bisa ngatur volumenya disini Wow keren sekali nih Oke nomor lima registration bank ya setiap keyboard kayaknya udah harus wajib punya registration bank karena orang pengen langsung save settingannya biar cepat didapat gitu ya ini bisa ngesimpan apa aja mau dari pianonya suara-suara satunya layernya efeknya dan lain-lain teman-teman bisa save di settingan ini ya dia ada settingannya nomor dua lalu di kategori F nah ini kan ada F F1 F2 F3 F4 eh lalu nanti teman-teman bisa pilih registor nih nomor dua nih eh kalau sudah ada registor baru nanti kita pilih misalnya mau yang mana gitu Nah untuk banknya sendiri nih A dia ada 24 guys 24 dikali 4 berapa tuh 24 kelimpah 4896 berarti sekitar 96 suara ya guys ya ya jadi mau di F1 itu tadi ada 24 F2 ada 24 tiga ada 24 F4 ada 24 juga oke yang keenam piano position jadi seperti kakaknya si 7000 si apa Privia 6000 ini juga sudah dilengkapi fungsi untuk menyesuaikan dengan keadaan jadi misalnya dia mau taruh di dekat dinding nanti kena dinding dia akan berasa seperti upright ditaruh di tengah dia akan terasa seperti baby crane mau taruh mana lagi taruh di tempat kosan nanti kosannya berasa kayak di hotel gitu jadi kalau anda pengen kosan anda berasa kayak di hotel pasang ngasih oke nyambung malam kaya saya udah bawa bapak jadi lawakannya nggak jelas begini oke teman-teman ini adalah Apprediator ya fitur ke-7 dan fitur ini salah satu fitur yang menurut saya tuh keren kenapa karena kalau misalnya teman-teman misalnya pengen bikin suara ini misalnya nih Sinte ya kita akan masuk ke nomor 12 setting yang nomor 12 yaitu kontrol lalu ini kalau biasa tapi kalau kita pencet F1 nya nah dia kan dalam kurung berarti aktif maka bahkan nggak cuma itu kalau teman-teman tahan F1 nya maka dia akan masuk ke pattern dimana dia sudah disediakan sampai sekitar 50 50 pattern teman-teman ya nah ini kalau saya mau ganti temponya ini bisa nggak ya oh ganti metronom nya dulu ya oke nah misalnya saya mau ganti metronom kebetulan saya pakai disini jadi saya pencet aja metronomnya ini temponya 120 saya ganti misalnya iyalah dia bener-bener menyesuaikan ya tuh ini di 60 kalau misalnya saya ganti ke allegro belaian semua orang menyebabkan yakini sudahii banyak lo yo enak banget ya ini enak sekali dan dia menyesuaikan jadi kalau misalnya kita cuma tiga tapi kalau kita empat kalau dua kalau lima Hai manjir wajah Padma tuh wajah Padma tuh wajah kalau nggak pakai nih ini enak banget 3C Oh dia begitu jadi temen-temen yang baru belajar piano pengen langsung kelihatan jago sama temen-temen SMA nya langsung beli PXX6000 bro lihat gua gua mah lo lo ngadep sound ya langsung dapat approve ya hari ini perlu proof ya Oke itu fitur nomor 7 sekarang masuk fitur nomor 8 yaitu fitur mic-in di sini saya sudah bawa mic aja C Oke saya sudah siap untuk bernyanyi tapi masalahnya apakah anda sudah siap untuk mendengar ya Oke di fitur ini kamu bisa colok mic dynamic langsung ke PXX6000 ya nih langsung colok nih guys dan di belakangnya ada mic volume untuk mengatur input volume-nya jadi kalau misalnya aduh minyak kurang gede atau kurang kecil Nah itu bisa di ada volumenya ya di sini guys mana nih mic ini dalamnya Oh di sini ya Nah di sini ada volumenya nih tuh kecil ini bisa diatur guys dan juga di sini ada 25 efek vokal yang bisa kamu gunakan untuk mengedit vokal coba kita bisa nyalain ya cek Oke kita akan kalian coba efeknya guys jangan lupa dipencet dulu supaya on ya ya oke cek 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 tes tes halo cek satu dua cek merasa kayak lomba band ya ini soft soft halo jadi jadi kecil banget sini clear presence powerful if I have to live my life without you near me the day will all all be empty and I will see you so long the chorus with you I see forever so clearly I might be in love all be for bass ini ada upper octave upper octave oh udah kayak jual masomorak ya sebelumnya saya minta maaf karena saya jual pakai daging ikan aparat ini udah kayak arvin encik mongsi ya suara hehehe ya sudah tiga bulan berada di sini ya nothing gonna change my love from you i turn up by now diadar lileh oh ma hmm oke ini cuma ini loh i love you tes cek cek tes halo di pesa terus cek cek tes dia nggak terlalu berasa ya tes cek halo cek halo cek tes halo ya nomor sembilan fiturnya adalah wireless connection setiap pembelian psx seperti ini maka udah mendapatkan dong dongle bluetooth wubt10 untuk memudahkan kamu dalam belajar piano caranya mudah pertama sambungan dongle bluetooth ke psx-6000 jadi nih saya udah pakai dongle disini guys nah tuh ah ini ya nah diraba-raba dulu oke lalu masuk ke menu device yang udah diinstal sudah pasti habis itu pilih bluetoothnya maka nanti teman-teman bisa edit suaranya dari sini bahkan sebenarnya ya saya mau edit suara dari sini tuh lebih enak gitu loh dibanding bahkan saya mau transport nih tuh ini benar-benar teknologi kekinian lalu misalnya mau ton ya saya mau ini suaranya diganti saya mau berin piano tuh enak banget guys kalau ganti di sini ya Solo string kontrabass mana kontrabass harpa enak banget ya pakai enggak tahu ada nggak kayak begini kayaknya hanya kasih aja deh kayak begini ya bener-bener milenial sekali Oke fitur ke-10 adalah casio music space jadi ini seperti yang saya bilang kasio music space dia itu keren sekali ya enggak cuma nih kelihatan dimana sini kali ya bersini jadi ya Wih itu udah udah apa tadi tadi jadi ada kayak live konser simulator ada musik player ini saya udah pernah jelasin juga sih jadi bener-bener kalau dia akan bisa cancel kompenimen banget wow wow keren banget guys ya kalian tinggal masukin lagunya di sini maka dia akan menyesuaikan jadi kalau dia kayak komponimen ini kayaknya dia dia ngebaca deh ini tapi udah 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 Hai juga nih hebat juga nih ya dia ngemotong bagian frekuensi ya tapi nggak bersih banget ya paling kayak drum bass itu nggak kedengaran tapi kalau yang high-nya dia masih kedengaran nih bagian high-nya dia masih kedengaran kalau kayak misalnya dipakai aplikasi Muses dia itu bener-bener dibagi track-nya ya dibaca tapi ini ini sih udah keren banget sih guys ini bisa latihan misalnya Bro besok ya manggung kita ada kita pakai lagunya 7juku wedeh gawat kita punya PS6 6.000 kita bisa latihan setelah saya main dari dari vis mennenChat dan benar-benar dimanjakan layak oleh kaun nya dari desainnya dari dari Casio Music Space nya gitu ya keren banget bener-bener keren banget guys Oke guys ini adalah salah satu tips misalnya temen-temen pengen main Privia terus ini kan dia kan digital touch begini ya jadi misalnya kesenggol dikit tuh langsung sensitif dia pianonya kayak hati saya guys jadi jadi ada fungsin namanya exit ini kalau ditahan nah dia jadi hitam semua jadi kalau mau pencet-pencet nggak bakal dia nggak akan mengganggu teman-teman untuk bermain itu namanya operation lock salah satu satu tipsnya adalah teman-teman kita bisa pakai Privia ini untuk nge-record ya seperti biasa dan rekamannya dalam bentuk WAV jadi misalnya teman-teman mau nge-record langsung ada USB nya di sini ya langsung rekam aja di sini bisa kalian tinggal siapin aja space untuk untuk menyimpan file-file nya gitu guys oke jadi sekian untuk PSX 6000 ini piano yang untuk tes bisa untuk dirumah juga bisa kalau teman-teman punya budget lebih saya sarankan langsung segera ambil ini jangan lupa ambilnya di saya guys ya saya banyak berapa kali orang lihat review dari saya ambilnya tempat lain saya bisa Oke langsung klik link di bawah Sampai jumpa di next video jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman yang butuh TJSN Gaspol God bless